Kogda Muslimin alias Kogda M ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya Trompo, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis 28 Juli 2022 Ia sebelumnya menjadi burungan polisi juga TNI setelah menjadi dalang penembakan terhadap istrinya RW34 di Jalan Cemara 3, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah Senin 18 Juli 2022 Kopda Muslimin sebetulnya sudah beberapa kali Melakukan upaya untuk menghabisi nyawa istrinya Mulai dari menggunakan racun, santet Dan terakhir menyewa pembunuh bayaran Kopda Muslimin ingin menghabisi nyawa istrinya Karena merasa tidak tahan dengan tekanan dari istrinya Selain itu, Kopda Muslimin pun diketahui Sudah memiliki wanita lain berinisial Owe Hal itu terungkap dari pengakuan tersangka Agus Santoso alias Gandrong Eksekutor yang disewa Kopda Muslimin Untuk menghabisi nyawa istrinya Dia, Kopda Muslimin tidak kuat tekanan dari istri Yang selalu mengekang Dia meminta agar istrinya dibunuh Kata Gandrong di Polresta, Semarang, Rabu 27 Juli 2022 Saat itu Gandrong yang mendapat permintaan Untuk menghabisi nyawa istri Kopda M tidak langsung menyanggupi Gandrong menyarankan agar Kopda Muslimin tidak terburu-buru membunuh istrinya Jangan buru-buru, Bang Kasih pelajaran dulu Kasih aja air kecubung Kalau dia sakit Kan kembali ke suaminya Saya bilang begitu Ujar Gandrong Pada akhirnya, Saran Agus didengarkan Kopda Muslimin Dan memintanya mencari buah kecubung Rupanya Kopda Muslimin tidak berani mencampurkan kecubung keminuman istrinya Bang Mus takut ketahuan istrinya Jika mencampurkan kecubung keminuman Hari berikutnya juga begitu Kata dia Gandrong menuturkan setelah 4 hari mendatangi rumah Kopda Muslimin Untuk membatalkan pekerjaan tersebut Dia meminta uang untuk jasanya dan transport pulang ke Magetan Saya dikasih uang segepok Seingat saya setelah dihitung jumlahnya 2 juta Setelah dapat uangnya, saya pulang ke Magetan Kata dia Sesampainya di rumah Dirinya didatangi tetangganya Yakni tersangka Dwi Septiono menawari senjata api Karena ingin tahu hujung pistol tersebut Dia dihubungkan tetangganya kepada pemilik pistol Melalui video call Saya lihat Apakah pistol itu airsoft gun Rakitan atau asli Setelah saya lihat asli Kemudian saya menelpon Babi Jika mau bisa transfer uang Ternyata tidak bisa Kemudian saya menelpon pemilik pistol Dan menawarkan pistol itu Dibayar di Semarang Keduanya setuju Dan langsung ke Semarang Di daerah Betus Ujarnya Saat itulah terjadi transaksi Jual beli senjata api Senjata api itu harganya 3 juta Tapi saya potong 1 juta Yang meminta Kopda Muslimin Kata dia Pembelian senjata api tersebut Terjadi H3 Sebelum gandrong bersama Sugiono Ponco Aji Nugroho Dan Supriyono Melancarkan aksinya Menembak RW pada Senin 18 Juli 2022 Kemudian Keempat pelaku Melakukan Pematangan Eksekusi Pada pukul 8 Senin 18 Juli 2022 Eksekusi Penembakan terhadap korban Dilakukan pada Pukul 11.38 Waktu Indonesia Bagian Barat Dua pelaku awalnya Mengikuti korban Yang saat itu Masih menjemput Anaknya Dari sekolah Saat itu Sugiono Dan Ponco Aji Nugroho Satu tim Sebagai eksekutor Keduanya Berboncengan Menggunakan Sepeda Motor Ninja Kemudian Supriyono Dan Agus Santoso Tim pengawas Menggunakan Sepeda Motor Bit Sugiono pun Menembak Istri Kopda Muslimin Sebanyak Dua kali Saat itu Kopda Muslimin Sempat mengantarkan Istrinya Ke rumah sakit Setelah itu Kopda Muslimin Pun menyerahkan Uang 120 juta Kepada para eksekutor Di sebuah Minimarket Yang tak jauh Dari rumah sakit Yang merawatnya Uang tersebut Diketahui Berasal dari Mertuanya Kopda Muslimin Saat itu Beralasan Membutuhkan Uang tersebut Untuk kebutuhan Membayar rumah sakit Tempat istrinya Dirawat Sebelum kabur Ternyata Kopda Muslimin Sempat kembali Meminta uang kepada Mertua 90 juta Sebelum kabur Kopda Muslimin Sempat mengajak Selingkuhannya Untuk melarikan diri Tetapi Ajakan Kopda Muslimin Itu ditolak Selingkuhannya Hingga Akhirnya Ia pun kabur Meninggalkan Wilayah Semarang Setelah Setelah 4 eksekutor Dan seorang penjual Senjata api Ditangkap Kopda Muslimin Pun di ultimatum Pihak kepolisian Untuk menyerahkan diri Ternyata Setelah bersembunyi Menghindari Kejaran aparat Penegak hukum Kopda Muslimin Pun pulang Ke rumah orang tuanya Di RT 02 RW 03 Kelurahan Trompok Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal Kopda Muslimin Yang diketahui Pulang ke rumah Orang tuanya Kamis 28 Juli 2022 Pagi Sekitar Pukul 5.30 Waktu Indonesia Bagian Barat Kopda Muslimin Pun minta maaf Kepada orang tuanya Yang bernama Mustakim Dan Rusia Atas perbuatannya Bahkan Kedua orang tuanya Sudah memberi Nasihat kepada Kopda Muslimin Untuk menyerahkan diri Tadi Pukul 5.30 Saudara Kopda Yang pulang Ke rumah orang tuanya Mustakim Pada saat pulang Sempat minta maaf Bahkan oleh orang tuanya Dituturi Atau dinasihati Untuk menyerahkan diri Dan lain sebagainya Kata Kapolda Irjen Polisi Ahmad Lufti Lebih lanjut Irjen Pol Ahmad Lufti Menuturkan Antara Kopda Muslimin Dan orang tuanya Terjadi komunikasi Setelah itu Sambung dia Kopda Muslimin Didapati muntah Sesaat Setelah berkomunikasi Hingga akhirnya Kopda Muslimin Dinyatakan meninggal Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat Timbul komunikasi Antara Kopda M Dan bapaknya Untuk minta maaf Tetapi pukul 5.30 Muntah Didapati pukul 7 meninggal Katanya Kapolda Memastikan Tim Inavis Dari Kopolis Yang dibantu Jajaran TNI Melakukan Olat TKP Untuk memastikan Meninggalnya Kopda Muslimin Selanjutnya Jenazah Dilakukan otopsi Di rumah sakit Bayangkara Semarang Gunah Mengungkap Penyebab Kematian Kopda Muslimin Irjen Pol Ahmad Lufti Membenarkan Bahwa ditemukan Bekas muntah Dari mulut Kopda Muslimin Pihaknya Juga sudah Mengamankan Sejumlah Barang Bukti Dan alat komunikasi Yang dimiliki Kopda Muslimin Guna penyelidikan Lebih lanjut Nanti secara Yuridis formal Akan kita Lakukan Otopsi Atas Persetujuan Keluarga Atas Kematiannya Ya Nanti setelah Hasil Otopsi Akan kami Sampaikan Di TKP Ada muntah Muntahnya Ada alat komunikasi Sudah kita Amankan Ada penyidik Dari POM TNI Dan Polri Bekerja sama Tegasnya Diketahui Dalam kasus ini Para tersangka Dijerat dengan Hukuman 340 KUHP JO 53 KUH Pidana Tersangka Yang masih hidup Terancam Hukum pidana Mati Atau penjara Seumur hidup Atau Paling lama 20 Tahun Terimbunjateng Dotcom Terkadang kita Juga Salah Memandang Ketika Hidup Derita Menghadang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!